Di Jalan Amatiani, Kota Bekasi Kalau kita melihat hasil yang sekarang ada tidak sesuai dengan gambar yang sudah dilolongkan Ada hutang, adanya nyelam, di Bekasi gak ada mau, adanya maaf Di Bekasi gak ada balikin, adanya mulangin Di Bekasi gak ada males, adanya awang Di Bekasi gak ada nyelam, mau balikin awang Pagi ini saya coba melihat hasil kegiatan pada tahun 2015 lalu Yang sampai saat ini belum selesai Ini Larmark di Jalan Amatiani, Kota Bekasi Kalau kita melihat hasil yang sekarang ada tidak sesuai dengan gambar yang sudah dilolongkan Yaitu dari jembatan masai dari Metropolitan Mall Harusnya ada juga yang jembatan mengarah ke Mall Giant ini Tapi ternyata tidak ada, sampai sekarang tidak ada Nah ini perlu kita pertanyakan Dan pada hari ini saya akan melihat langsung Kondisi, situasi, atau keadaan landback yang sekarang ini ada di Kota Bekasi Kita lihat ke atas Yuk Mbokasih mengganteng kota modern 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 Ini dari metropolita menyeberangi jalan tol, itu menuju sorum, sorum yang ada di seberang. Semestinya, dia ada tiga jalur, yaitu kejayaan. A, ini tidak ada jalur ke sana. Ini pertanggung jawaban perusahaan yang memenang lelang saat itu harus kita pertanyakan. Ini merusak keindahan, benar-benar berusaha kejayaan-benar. Nah, ini hanya menyeberang dari arah ke sana, menyeberang di atas tol Bekasi Barat. Sulitnya masyarakat untuk asas menyeberang ke sana harus melalui jalan raya yang kondisinya cukup panjat dan cukup membahayakanlah dari pengguna jalan yang menyeberang di area ini. Kita akan undang perusahaan yang saat itu memenang lelang. Dari Sayembara pada tahun 2019, PT Lamjaya, PT Warna-Warni, dan para pejabat daerah yang punya kepentingan atau stakeholder-nya yang mengerangani persoalan larspat yang ada di kota. Bekasi Mah, mboto, etak kota iman. Bekasi Mah, gandang. Ini malah jalannya cukup curam ya, tidak itu ya. Ini kalau orang tua sudah jalan cukup jauh ingin nyeberang sampai sini, ini harus disiapkan ambulan semestinya nih. Karena menjadi kecerakaan nanti. Saya nggak ngerti nih, ini apa gambar yang ada saat itu seperti ini atau tidak. Kalau kita melihat ini kan cukup membahayakan. Apalagi kalau hujan, licin. Dan ini tidak ada satu orang pun yang menggunakan lahan ini lewat pagi ini. Tidak ada satu orang pun selain saya dan rekan-rekan saya. Nah ini, gimana letak manfaatnya? Atau hanya di komentar lagi untuk iklan. Saya sekian 20 tahun gratis iklan. Ini luar biasa ini. Letak manfaatnya di mana. Di bekas hingga ada utang. Adanya nyelam. Di bekas hingga ada mau. Adanya mau. Di bekas hingga ada balikin. Waktu usaha terhadap pembangunan lahan ini belum selesai. Tetapi mereka sudah melakukan tindakan komersil. Dengan menyewakan lahan-lahan untuk iklan di penyeberangan ini. Nah ini harus ada pertanggung jawabannya. Kenapa ini belum selesai? Tetapi sudah ada kerjasama dengan pihak lain untuk membangun putus promosi lain. BKT, BKT, BKT. Di bekas hingga ada utang. Adanya nyelam. Di bekas hingga ada mau. Adanya maaf. Di bekas hingga ada balikin. Adanya mulangin. Di bekas hingga ada males. Adanya awan. Di bekas hingga ada nyelam. Gambar lahan ini juga tidak sesuai dengan gambar yang ada di saat pelelangan. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Model TV-nya ini tidak sama dan tidak sesuai dengan hasil gambar. Dan ini banyak-banyak perubahan-perubahan yang saya rasa melihatnya jauh dari hasil lelang yang pernah diadakan oleh pemerintah kota Bekasi Pada beberapa tahun lalu. BKT, 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 BKT. Di bekas hingga ada utang. Adanya nyelam. Di bekas hingga ada mau. Adanya maaf. Di bekas hingga ada balikin. Adanya mulangin. Di bekas hingga ada balikin. Mestinya ini ada jembatan yang lanjut penyebrangan ke arah Jepang Mulgayang. Jadi semestinya sini ada. Tetapi sekarang tidak ada jembatan ini. Jadi tidak sesuai. Sekali lagi tidak sesuai dengan hasil lelang. Apapun itu bentuknya, apapun itu arahnya, apapun itu kebijakannya. Ini sudah cukup langgar sekian tahun. Di bekas hingga ada utang. Adanya nyelam. Di bekas hingga ada mau. Adanya maaf. Di bekas hingga ada balikin. Adanya mulangin. Di bekas hingga ada males. Adanya awang. Di bekas hingga adanya. Terang mau balikin awang. Tentu yang sampai saat ini belum selesai di Kota Bekasi. Dan mungkin ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang sampai sekarang belum selesai. Kita akan tinjau. Pembangunan-pembangunan yang sudah dianggarkan APBD maupun yang sudah disepakati antara swasta dengan pemerintah daerah yang tidak selesai. Ini menjadi perhatian buat saya dan rekan-rekan dari Komisi 2 DPR Kota Bekasi. Kita akan sikapi terus. Dan kita akan cari tahu kenapa pembangunan-pembangunan yang sudah diagendakan, dianggarkan, yang tentunya sudah dikaji, sampai tidak selesai. Ini menjadi momok besar untuk kita dan semoga apa yang kita akan tinjau bisa menjadi sebuah kebanggaan buat masyarakat Kota Bekasi. Dan Bekasi harus selesai dalam progres pembangunan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam in jabar kom. Salam in jabar kom.